Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade Nah teman-teman, di video kali ini aku masih membuat kue edisi lapis legit Tapi kali ini aku membuat lapis lumut khas dari Pontianak Buat kalian yang ingin tahu apa aja bahan dan cara membuatnya Jangan lupa simak videonya sampai selesai ya Nah untuk bahannya, disini aku masih menggunakan 30 butir kuning telur 400 gram margarin Aku pakai margarin kali ini 4 butir putih telur 3 sendok makan Endapan pandan Pasta pandan sudah cukupnya 1 kaleng susu kental manis 100 gram gula halus Dan terakhir, 2 bungkus susu bubuk Nah yang pertama harus dilakukan Margarinnya kita kocok dulu hingga mengembang dan lembut Setelah mengembang, kita sisikan sebentar Lalu kemudian di wadah lain, kocok juga kuning telur bersama setengah dari gula halus tadi Disini setengah kurang lebih 50 gram ya teman-teman Kuning telurnya ini dikocok hingga mengembang dan kental Nah kalau kuning telurnya juga sudah mengembang, kita sisikan sebentar Kita ke step selanjutnya ya Nah terakhir, di wadah yang kering, bersih, bebas minyak dan air Masukkan 4 butir putih telur tadi Kemudian sisa gula halus Lalu dikocok hingga putih telurnya mengembang Ataupun biasa disebut dengan soft pick Nah ini putih telurnya juga sudah mengembang dan soft pick ya teman-teman Sisikan juga Nah sekarang kita ke tahap pencampuran Disini aku campur margarinnya ke dalam adonan kuning telur Kemudian diaduk hingga merata Dan diaduk perlahan dengan menggunakan mixer Disini aku pakai speed yang paling rendah ya teman-teman Kalian juga bisa aduk dengan menggunakan spatula Nah kalau sudah merata Kemudian masukkan 1 kaleng susu kental manis Dan juga disini aku pakai 3 sendok makan endapan sari pandan Untuk endapan sari pandan ini kalian boleh skip Tapi menurut aku kalau kalian masukkan endapan sari pandan ini Hasil lapis legit lumutnya ini lebih wangi Nah untuk warnanya biar lebih pekat Kalian juga bisa masukkan 1 sendok makan pasta pandan Nah kemudian diaduk kembali dengan menggunakan mixer Sampai warna hijaunya ini tercampur merata Terima kasih sudah menonton! nah kalau udah merata kemudian masukkan putih telur yang sebelumnya udah kita kocok lalu dimixer kembali secara perlahan hingga semua tercampur merata lalu terakhir sebagai pengganti tepung disini aku masukkan 2 bungkus susu bubuk 2 bungkus ini kurang lebih beratnya 40 gram nah kemudian diaduk kembali biar semua bahannya benar-benar tercampur merata ya teman-teman nah ini udah habis lagi lumutnya udah siap kita panggang nah kali ini aku panggangnya dengan menggunakan loyang 20 x 20 yang dasar loyangnya udah aku olesi dengan margarin dan aku tabur dengan sedikit tepung disini aku masukinnya kurang lebih 7 sendok makan adonan lapis legit ya teman-teman kemudian diratakan nah seperti biasa ya teman-teman disini aku panggangnya menggunakan oven gas jadi untuk lapisan pertama aku panggang di rak paling atas dan ini rak paling bawah untuk lapisan kedua dan lapisan seterusnya nah setelah dipanggang sebentar di rak paling atas sekarang kita pindahkan di rak paling bawah supaya warna permukaannya lebih kecoklatan nah ini lapisan pertamanya udah matang kemudian masukkan lagi 7 sendok makan adonan lapis legit lalu ratakan dan panggang kembali di rak yang paling bawah ya teman-teman nah ini juga lapisan keduanya udah matang kemudian ditekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis lalu tuang kembali adonan lapis legit lumut sebanyak 7 sendok makan ratakan dan panggang kembali di oven rak paling bawah dan lakukan hingga adonan lapis legitnya habis ya selamat menikmati Sampai jumpa Nah teman-teman Untuk menghasilkan permukaan lapis legit Yang lebih mulus Jika kalian lihat ada timbul gelembung udara seperti ini Di permukaan lapis legit Kalian segera tusuk dengan menggunakan tusuk gigi Kalau tidak Nanti kalau sudah matang Gelembungnya Itu nanti permukaan kuenya akan membekas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia teman-teman Lapis lembut ponteenaknya sudah selesai aku buat Ini kuenya enak banget Wangi Teksturnya juga lembut Kenyal dan juga legit Dicobain ya teman-teman Resepnya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya Kalau kalian suka jangan lupa Tekan tombol like Subscribe, share Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah ya Sampai jumpa kembali di video aku lainnya Terima kasih telah menonton!